Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sosok mayat kuat turun, ketiganya adalah melihat kegembiraan ketiga orang itu, leluhur su bertanya ragu-ragu. Tiba-tiba, atmosfer antara langit dan bumi menjadi sangat tertekan. Ketiganya adalah murid dari Suanchen Kaisarchen. Itu adalah legenda di era itu. Kuat, hanya sedikit orang yang bisa menandingi. Itu benar-benar mengejutkanku. Kata Yechen dingin, wajahnya jelek. Jika Raja Falun memanggil sembilan Kaisar Chu, itu akan menjadi yang paling sulit. Ji Ning Suang berkata dengan cemberut. Sembilan Kaisar Chu agung. Alis Yechen juga mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan hal ini, menatap Raja Falun. Jika itu benar seperti yang dikatakan Ji Ning Suang, maka pertempuran malam ini tidak akan jelas. Namun, yang membuatnya sedikit lega adalah Raja Falun tidak memanggil Kaisar Agung Chu. Jika tidak, perang ini akan diluar kendali. Zeng Yang, dalam kengerian, suara kemarahan nyata Heng Yue menembus langit, memelototi sekte Zeng Yang dari jarak jauh, kalian benar-benar menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Tidak hanya Heng Yue yang marah, tetapi juga Zou Ao dan banyak tetua leluhur Heng Yue lainnya, tetua, dan sekte King Yun terutama Zou Ao, karena leluhur King Kiu Yun Kiu benar-benar leluhurnya, dan yang mengalir di tubuh Zou Ao adalah darah leluhur Yun Kiu. Di sini juga, Liu Yi juga sama. Yu Yu adalah leluhurnya. Dia hanya melihat leluhurnya menjadi mayat hidup, dan dia benar-benar marah, seperti pedang ajaib yang keluar dari sarungnya. Leluhur, leluhur. Di sekte Zeng Yang, wajah Hua Yun juga sangat pucat. Guanglong, pendiri sekte Zeng Yang, adalah leluhurnya, tetapi dia melihatnya secara terbuka, menjadi mayat hidup. Raja Falun berkata, ini digunakan untuk menaklukkan seluruh data rancu. Karena kalian sangat ingin menemukan kematian, kalian akan dikirim ke jalan terlebih dahulu. Segera, Raja Falun mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk, seperti seorang raja di dunia, mengarahkan ribuan pasukan untuk memperluas wilayah, serang dan habisi. Begitu kata-katanya jatuh, pasukan mayat hidup dan jenderal mayat hidup masih berdiri di saat-saat terakhir tiba-tiba mulai bergerak. Habisi dan bunuh. Pasukan Heng Yue yang sudah marah tiba-tiba mengeluarkan pedang pembunuh. Serang dan habisi. Pasukan koalisi juga bergerak, dan mengepung. Sial, mulai. Yan Shen adalah orang pertama bergegas dan memimpin pasukan Yan Huang yang kuat untuk menyerang. Di beberapa arah lain, mereka juga naik ke puncak-puncak dan dengan kewalahan menyerang mayat hidup leluhur Sekte Qingyun. Di sini, Raja Pedang menunjukkan kekuatan sihir yang hebat dan pindah ke Guanglong pendiri Sekte Zheng yang dalam satu langkah. Pasukan di belakangnya menghadapi pendiri Sekte Heng Yue, leluhur Tian Zhong menghadapi pendiri Sekte Qingyun, Yun Kiyu. Secara pribadi, duel adalah mayat hidup terkuat. Lainnya, seperti Zhong Jiang, Zhong Kui, Chu Lingyu, dan leluhur keluarga besar juga menghadapi masing-masing dari tiga leluhur mayat hidup. Boom! Boom! Bang! Tiba-tiba, raungan terdengar di langit dan bumi, tentara ke tentara, jenderal ke jenderal, kedua pasukan baru saja bertemu, darah berceceran. Adegan perang sangat besar, dan kehidupan manusia seperti rumput. Beberapa orang terus-menerus bergegas ke langit, dan beberapa orang jatuh ke langit. Ini sangat tragis. Pada adegan ini, murid-murid Sekte Zeng Yang yang memandangnya pucat, dan mereka pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam perang, apalagi perang sebesar itu. Adegan berdarah membuat mereka agak tidak bisa diterima. Di langit utara, Ye Chen menebas boneka mayat dengan pedang, dan kemudian menggulungnya menjadi abu terbang. Kemudian, Ye Chen dan Ji Ning Suang berbelok ke kiri dan ke kanan, dan menghadapi mayat hidup leluhur Sekte Zeng Yang. Orang-orang Sekte Zeng Yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, sepenuhnya hanya menonton. Intinya adalah Raja Falun, Ji Ning Suang menyerang dan mengirimkan suara ke Ye Chen, cara terbaik untuk mengurangi korban adalah dengan menghancurkan Raja Falun yang mengendalikan pasukan mayat hidup. Masalahnya adalah Raja Falun sekarang bersembunyi di Sekte Zeng Yang. Wajah Ye Chen sangat jelek. Jika kamu ingin membunuhnya, pertama-tama kamu harus menghancurkan arai pertahanan Sekte Zeng Yang. Dengan kekuatan kita saat ini, sangat sulit untuk menghancurkan arai pertahanan Sekte Zeng Yang. Bocah, cepat masuk. Saat Ye Chen kusut, sebuah suara terdengar oleh Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening, melirik ruang hampa di sekitarnya, menemukan dua napas yang akrab, dan melihat lebih dekat adalah Long Yi dan Long Wu. Aku telah melupakanmu. Mata Ye Chen cerah melihat Long Yi dan Long Wu. Ye Chen berkata, kalian bisa menghubungi jiwa naga kuno taiksu dari Sekte Zeng Yang, kan? Tanpa menunggu Long Yi dan Long Wu berbicara, Ye Chen berbicara lebih dulu. Itu bisa, Long Wu dengan narsis menyesuaikan kerahnya. Long Yi berkata, kita bertiga adalah satu. Aku tidak dapat menghubungi jiwa naga ketika di Sekte Heng Yue. Itu karena terlalu jauh. Ini berbeda ketika datang di sini. Long Yi menyentuh kepalanya yang cerah dan cerah. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Bisakah mengirim aku masuk? Long Yi berkata, itu pasti mungkin. Tapi aku hanya bisa mengirimmu masuk. Kamu juga tahu bahwa kekuatan jiwa naga telah musnah karena kutukan tataga. Baik, Long Yi dan Long Wu duduk di tanah dengan lutut bersilang. Segera, lingkaran sihir aneh muncul dari mereka berdua. Yin dan Yang berputar, dan dunia berkumpul, dan Ye Chen berada di tengah barisan besar ini. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ruang di sekitarnya terbang. Dan di sini, naga kuno taiksu di dunia bawah tanah sekte zeng yang juga merapal mantra, menggunakan Long Yi dan Long Wu sebagai media untuk mengirimkan Ye Chen. Ye Chen menghilang ke dalam ketiadaan. Ye Chen muncul kembali, sudah berada di dunia bawah tanah sekte zeng yang. Kakek naga berkata, Wah, Aku sangat senang melihatmu. Ye Chen baru saja masuk, dan kakek naga di bawah pembuluh darah bumi mengirim suara bersemangat, sudah bersemangat untuk membuka segel. Aku akan segera datang. Ye Chen segera jatuh ke tanah dan datang ke depan kakek naga. Bagaimana segel ini bisa dipatahkan? Ye Chen melirik kakek naga, dan kemudian Ye Chen beralih melihat ke rantai besi rune yang mengunci kakek naga, apakah perlu memotong rantai besi rune ini? Tentu saja tidak. Kakek naga buru-buru berkata, Ayo, datang ke alisku, lihat kata terlarang di alisku. Perbaiki, lalu putuskan rantai rune, dan aku akan diselamatkan. Ye Chen berkata, Aku membuka segel ini, dan itu pasti akan mengejutkan sekte Zeng Yang. Ye Chen menyentuh dagunya. Apakah ada cara untuk menutupi apa yang kita lakukan di sini, agar tidak ketahuan? Itu pasti ada. Kakek naga menyeringai, dan menembakkan cahaya ilahi dengan jari-jarinya, menutupi seluruh dunia bawah tanah sekte Zeng Yang dengan kekuatan tak terlihat. Itu hanya bisa bertahan selama setengah jam. Cukup. Ye Chen tidak berani menunda, memanggil tubuh Tao, petir dan tubuh api abadi. Selain itu, Ye Chen juga menghembuskan ratusan avatar dalam satu nafas, memegang pedang pembunuh di masing-masing tangan, dan Ye Chen terbang ke alis kakek naga, segera menawarkan api abadi, membungkus segel terlarang di alis kakek naga, yang Ye Chen butuhkan adalah pukulan untuk membuka segel untuk kakek naga. Boom! Boom! Bang! Dengan gemuruh terus-menerus di luar, dan segel terlarang di alis kakek naga dengan cepat meleleh, dan ketika segel terlarang itu berangsur-angsur meleleh, kekuatan kakek naga juga pulih dengan cepat. Siap! Ye Chen mengingatkannya ketika segel terlarang itu akan hilang sepenuhnya. Aku selalu siap! Kakek naga menarik nafas dalam-dalam. Hancurlah! Dengan kesembronoan Ye Chen, segel terlarang dari alis kakek naga menghilang seketika. Klik! 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 Pada saat yang sama, Ye Chen, tubuh Tao, dan avatarnya juga memotong rantai rune yang mengunci kakek naga. Aku akhirnya keluar. Dengan erangan naga yang kuat bergema di dunia bawah tanah, jiwa naga besar naga kuno Taiksu berputar keluar dan terbang di dunia bawah tanah Sekte Zeng Yang. Selama bertahun-tahun, aku tersegel, dan digunakan sebagai budak. Tanpa kebebasan, dunianya gelap, dan sekarang dibebaskan. Bagaimana kakek naga tidak bersemangat? Melihat kakek naga melayang di atas kepalanya, wajah Ye Chen tidak bisa menahan senyum bebas. Disinilah tahun itu Ye Chen mencapai kesepakatan dengan kakek naga. Ye Chen selalu berpikir bahwa klan anga adalah monster yang berbahaya, tetapi selama bertahun-tahun kemudian, Ye Chen secara bertahap menemukan bahwa jiwa naga ini lebih manusiawi daripada yang diharapkan. Selama setahun, Ye Chen menganggap kakek naga adalah guru dan teman. Tidak tahu betapa banyak rahasia yang diajarkan kakek naga, dan berapa kali kakek naga menyelamatkannya dari bahaya. Hubungan antara keduanya bukanlah seorang pedagang, tetapi seorang teman sejati dalam kesusahan. Tiba-tiba, Ye Chen hanya merasakan getaran di tubuhnya dan sensasi terbakar di dadanya. Ketika Ye Chen pergi untuk melihatnya, ditemukan bahwa kutukan berbentuk naga yang dipasang kakek naga telah menghilang pada saat ini. Deru, dengan nyanyian kakek naga, itu jatuh dari langit dan berubah menjadi sosok berdiri di depan Ye Chen. Namun, meskipun telah menjadi bentuk manusia, itu adalah tubuh jiwa, karena itu sendiri adalah jiwa naga. Aku akan mengatakannya, penilaian ku terhadapmu tidak salah. Kakek naga menepuk bahu Ye Chen dengan keras, dan tersenyum sangat riang. Tanpa Ye Chen, dia tidak tahu berapa lama dia akan disegel. Untuk merayakannya di masa depan, mari kita selesaikan masalah ini sekarang. Ye Chen tidak punya waktu atau minat untuk berbagi kegembiraan dengan kakek naga saat ini. Ye Chen menyelinap masuk, tetapi tidak hanya untuk menyelamatkan kakek naga, Ye Chen juga memikul misi yang lebih penting. Kakek naga tertawa. Ye Chen berkata, tentang pasukan mayat hidup, aku harus emang habisi Raja Falun dalam waktu singkat. Jangan pernah memikirkan ini. Kakek naga berkata, dia ada di mana-mana. Bahkan jika kamu dan aku bergabung, kita tidak akan pernah bisa melawannya. Aku secara alami mengerti ini. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam. Jadi, aku butuh bantuan kakek naga untuk membantu menghancurkan arai pertahanan Sekte Zheng Yang. Setelah arai hancur, kekuatan puncak kita kuat. Mereka akan masuk dan mengepung Raja Falun sesegera mungkin. Kakek naga berkata, ide ini baik-baik saja. Kakek naga menyentuh dagunya dan tersenyum pada Ye Chen. Tapi kamu mengabaikan pertanyaan penting. Ini adalah markas besar Sekte Zheng Yang. Denganmu dan aku, kemungkinan menghancurkan arai pertahanan, aku khawatir sebelum menghancurkan langkah pertama, kita akan dikepung oleh pasukan dari Sekte Zheng Yang. Coba saja. Mata Ye Chen bersinar. Waktu berlalu, menunda-nunda hanya akan memperbanyak korban. Itulah yang bisa kamu lakukan. Kakek naga berbisik, dan, jika kamu ingin menghancurkan perlindungan gunung Sekte Zheng Yang, itu bukan hanya dengan caramu. Sebagai perbandingan, aku pikir metodeku lebih dapat diandalkan. Ye Chen berkata, apakah kakek punya cara untuk mematahkan arai pertahanan Sekte Zheng Yang? Ye Chen menatap kakek naga dengan mata lurus. Yah, tepat di kaki kita. Kakek naga menginjak pembuluh darah bumi. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ragu. Kakek naga menjelaskan, fenero bumi adalah inti dari elemen esensi bumi. Ini mengandung elemen sejati yang abnormal dan luar biasa. Jika kamu menelannya, kamu dapat menerobos ke tahap heavenly immortal setengah langkah. Kakek naga berkata sambil tersenyum. Apa yang akan terjadi setelah kamu menerobos? Aku pikir kamu tahu ini lebih baik dariku. Ye Chen berkata, maksud kakek naga menggunakan petaka guntur surgawi ketika aku menerobos. Cahaya mata Ye Chen tiba-tiba menjadi begitu tajam sehingga melupakan kartu truf duniawi ini. Kakek naga berkata, betapa mengerikannya petaka guntur surgawi yang dibawa dari pemilik tubuh suci kuno. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan arai perahanan sekte zeng yang. Ye Chen bertanya, tetapi bisakah urat bumi ini benar-benar membantuku menerobos tahap heavenly immortal setengah langkah? Wajah Ye Chen mengerang, kakek naga berkata, dan, itu butuh waktu. Setelah batas waktu untuk metode penyembunyian abis, kami akan langsung dikepung oleh pasukan sekte zeng yang. Jadi, kamu harus bertaruh. Kakek naga mengangkat bahu. Dibandingkan dengan metode bunuh dirimu, metodeku lebih dapat diandalkan dengan dirimu menerobos dan menyebabkan petaka guntur surgawi. Aku akan bertaruh. Ye Chen berseru tanpa berpikir, karena Ye Chen tidak punya waktu untuk menunda. Kakek naga berakta, aku akan mencoba untuk menjaga metode bersembunyi selama mungkin. Mengerti, Ye Chen tiba-tiba berdiri. Pada saat yang sama, tubuh tau, tubuh petir, dan tubuh api abadi datang ke sisinya. Keempatnya berdiri berdampingan, dan kemudian memindahkan segel yang sama. Selanjutnya, aliran asap hijau terbang keluar dari empat orang, yang masing-masing berubah menjadi klon avatar. Dalam waktu kurang dari satu menit, ribuan avatar klon telah muncul. Melihat adegan ini, kakek naga terkejut, dan dia diam-diam menelan ludah, karena Ye Chen mengeluarkan ribuan avatar dalam satu nafas. Hal seperti ini mungkin hanya garis keturunan darah dari tubuh kuno yang bisa melakukannya. Mulai, ketika kakek naga tercengang akan ribuan klon, ribuan avatar Ye Chen telah berdiri menelan esensi bumi. Menelan, dengan kesembronoan Ye Chen, satu tubuh asli, tiga tubuh Tao, dan ribuan avatar meletakkan tangan mereka di pembulu darah bumi pada saat yang bersamaan. Telapak tangan memiliki pusaran hitam yang muncul. Di tempat, energi spiritual esensi bumi bergetar hebat, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Esensi agung yang terkandung di dalamnya dan menelan esensi bumi. Astaga, kakek naga menghela nafas dan berkata, menurut ini, bukan tidak mungkin untuk dengan cepat menyelesaikan. Ya, 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 di sini, ratusan tas penyimpanan terbang keluar dari pelukan Ye Chen, dan masing-masing meledak, pil yang disimpan terbang keluar dan berubah menjadi esensi. Pada saat ini, ada gerakan besar di danhainya. Saat urat roh bumi dan banyak ramuan terus mengalir ke tubuh Ye Chen, momentumnya juga naik sepanjang jalan, dan tingkat kultivasi tahap dark space tingkat puncak melonjak, tanpa batas mendekati tahap heavenly immortal setengah langkah. Ayo cepat! Di satu sisi, kakek naga mendonga dan melirik ke atas, metode rahasia penyembunyian yang diakorbankan perlahan-lahan melemah. Ye Chen berkata, cobalah untuk membantu kakek naga dalam mempertahankan metode bersembunyi, menarik pandangannya, kakek naga mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan dari Ye Chen, dan dari dalam ada mayat hidup jenderal kematian untuk berdiri di depan dirinya. Segera, kakek naga berubah menjadi cahaya keemasan, dan menembus ke dalam tubuh mayat hidup. Segera, mayat hidup sedikit gemetar, tampilan menjadi energi, mata hampa memancarkan cahaya, tubuh yang diam mulai memiliki beberapa gerakan kaku. Cukup enggan, kakek naga meregangkan tubuhnya dengan ganas, dan untuk sementara menggunakan tubuh dari mayat hidup, karena hanya dengan cara ini kakek naga dapat melindungi kekuatan jiwanya dengan lebih baik. Tanjiwanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!